Kejadian perusahaan aset milik pemerintah oleh pelaku pendabangan emas tanpa izin sudah sering terjadi diberanggir. Baru-baru ini, heboh jalan kabupaten desa Kibul ke tempatan Tabir Barat dipindahkan. Lantaran pelaku peti mengeruk jalan kabupaten untuk mencari emas. Diduga hal ini dilakukan oleh oknum kepala desa setempat, di mana jalan kabupaten tersebut rusak hingga puluhan meter. Setelah selesai mencari emas di jalan, pelaku lantas mengembalikan jalan ke lokasi sembula. Bupati Meranggir Mas Huri yang berencana melihat kondisi jalan rusak di kawasan Tabir Barat dibuat kaget dan marah. Dikanakan aset pemerintah berupa jalan kabupaten di desa Kibul ke tempatan Tabir Barat tersebut, dialifungsikan menjadi lokasi penambangan emas ilegal. Mas Huri menyayangkan jalan penghubung tiga desa yang baru dibangun seumur jagung telah dirusak oleh aktivitas ilegal. Semestinya, jalan tersebut digunakan untuk mempercepat pemulihan perekonomian masyarakat yang sempat terpuluh akibat COVID-19, justru dihancurkan oleh oknum yang memperkaya diri sendiri. Terkait dugaan oknum kepala desa yang melakukan perusakan tersebut, Bupati menyatakan akan melakukan penyelidikan. Jika benar, akan dilakukan proses hukum. Seluruh dirusak jalannya, dialihkan jalan. Sehingga jalan yang sudah mulai padat, keras, ini pengalian jalan yang tampas, penatangan, penatangan. Ini aset pemerintah, artinya ini kan sudah dihidang. Lebih daya, jambi buku.